Terima kasih. Kalau untuk pacaran sih belum. Kita deket aja sih. Kita teman deket, teman baik. Semua dilihat dapet berat? Jadi belum ada yang kamu pacarin? Belum. Belum. Dari awal kamu sebelum masuk sampai sekarang kita punya pacar? Belum. Belum, berarti jombol ya. Jadi Rara itu hanya teman deket. Teman deket, kita teman deket. Tapi dia bukannya target? Kalau bilang target, gimana ya? Bisa jadi bisa? Enggak sih. Tapi kamu serius gak kalau medis? Tapi selihat sosok dia seperti apa? Ngalir aja sih. Sosok dia dewasa. Pengertian, keradian. Budawan, tapi kan pengumar kalian juga menjodoh-jodoh Pak. Iya. Kalau Budawan sih ngalir aja. Ya, tuh kayak gimana ya orang-orang bilang gimana orang-orang jodoh-jodoh ini yaudah. Nah, terus ada di Sekai. Ada di Sekai di jodoh-jodoh juga di jodoh-jodoh yang merara. Nah, ini jadi Budawan sama adi Sekai jadi rebutan ya? Kalau rebutan enggak sih. Karena ya Gunawan gak tau bagaimana perasaan Rara dan Budawan juga tau bagaimana perasaan Gunawan. Dan juga tau bagaimana perasaan Adi. Yaudah, ngalir aja. Kita emang ikut aja sih. Tapi kalau diambil sama Adi, kamu tumbuh gak? Ya, namanya juga teman deket. Sekali lagi, Gunawan, sekarang kan udah populer nih, namanya udah terkenal. Gunawan sendiri siap bersaing dan siap mungkin ada artis yang berani setting-settingan. Insya Allah. Insya Allah Gunawan akan siap. Apapun yang terjadi, jalani dengan ikhlas aja. Tapi di dunia artis kan populer dengan settingan. Settingan tuh kan? Harus ini harus jodohin untuk banyak yang populer. Gunawan sendiri nerimanya gimana? Ya, yang tadi Gunawan bilang, kalau kita tuh ngalir aja apapun yang dikasih dan apapun yang disuruh. Ya, namanya juga kerjaan, kita bekerja secara profesional aja. Tapi secara Gunawan sendiri pribadi, settingan tau kan, settingan. Gunawan di setting sama ini biar netting-settingan. Menurut Gunawan tuh sensasi atau bagus buat karir Gunawan atau gimana? Bagus juga sih buat karir. Oh gitu loh? Iya. Jadi gak masalah kalau ada setting-settingan? Ya, gak ada masalah sih. Selama itu baik gak ada masalah. Walaupun kadang settingannya yang membuat Gunawan berlawanan hati gitu. Iya. Nikmatin aja, nikmatin. Anak pertama dari tiga pesan udara. Tiga pesan udara, ya. Yang dua udah ini semua, udah kerja semua? Masih sekolah. Yang satu udah lulus sekolah, baru lulus kemarin. Yang satunya SMA kelas tiga. Setelah kamu di Jakarta, yang bilang kamu ganteng itu siapa? Udah lupa. Yang bilang Gunawan ganteng. Udah lupa deh. Panor menang. Tor Todor panter. Pernah. Pernah ya. Normal ya makerni ya. Normal ya? Udah. Tidak. Terima kasih sama Rubikings. Dan. SMAıl. Dan.